Minasang, konbawa isegi no channel wiyokosoo Minasang, mau gengki desu ga? Semoga selalu gengki dan happy ya Minasang Hari ini, seperti yang kalian sudah lihat di judulnya Kita akan belajar nih Honggo dengan game Genshin Impact Nah, mungkin bagi kalian sudah banyak yang familiar nih Karena game ini juga sudah mulai, banyak yang main ya Salah satunya, aku sendiri sudah main dari mulai waktu pertama dia release gitu Sebenarnya kalau aku sendiri tahu game ini tuh dari Pertama, developernya kan dulu ngeluarin game juga namanya Hongkai Impact 3rd Nah, itu sebelumnya aku main juga Terus ada info game Genshin Impact ini Ini aku main juga Nah, nanti kita akan belajar nih Honggo dari istilah-istilah Dan juga untuk kali ini kita khusus untuk karakter-karakter yang ada di Genshin Impact Tapi sebelum itu, kita akan belajar dulu ya Kita akan belajar, kita akan lihat dulu nih Overview dulu deh Overview dulu bagi kalian yang mungkin belum familiar dengan gamenya Game Genshin Impact ini Adalah game keluaran dari developer China yaitu MiHoYo Yang sebelumnya juga udah pernah mengeluarkan juga Seperti yang aku bilang tadi Itu namanya Hongkai Impact Itu juga bagus banget Itu banyak waifu-waifu disana Mungkin kalian kalau pengen main yang ada waifu-waifunya Kalian bisa main yang Hongkai Impact juga Gitu, tapi kalau untuk Hongkai Impact itu kan kayak semacam itu ya Apa namanya? Fighting gitu ya Lebih mestinya fokusnya ke fighting gitu Tapi untuk yang Genshin Impact ini Itu tipenya yang action RPG Terus open world gitu loh Minasang Jadi nanti banyak mapnya tuh luas banget Ini aja baru kebuka 2 region gitu Untuk itu Mungkin nanti kapan-kapan kita akan membahas lebih lengkap Mungkin selain karakter kita akan juga membahas tentang region Atau yang lainnya gitu ya Seputar Genshin Impact Tapi untuk kali ini aku kasih overview dulu aja Oke Minasang Jadi sebelum kita mulai membahas karakter-karakter starter packnya Nanti kita akan mulai dulu Aku kasih pengantar dulu untuk game-nya Untuk Genshin Impact ini Sebenarnya ceritanya bermula dari Nanti main karakter kita Karakter utama kita yaitu traveler Nanti yang sedang berjalan-jalan dengan kemampuan Kembalannya gitu Terus dia dicegat oleh Dewa yang namanya anonim Masih anonim gitu Terus diculik Nah habis itu Yang main karakter kita Nanti kita disuruh milih 2 karakter Nah main karakter Eh cowok atau cewek Nah itu nanti main karakter kita itu Nanti ceritanya dimulai dari situ Dimulai dari Apa namanya Petualangnya mencari saudara kembarnya Di dunia yang namanya Tewat Tulisannya T-E-V-Y-A-T Tewat Tapi itu benua Kalau istilahnya Biasanya aku baca itu benua ya benua Tewat Atau dunianya gitu namanya Tewat Nah Tewat sendiri itu nanti terdiri dari beberapa region atau daerah Yang nanti di setiap regionnya itu akan mengambil inspirasi dari kota-kota atau negara-negara yang ada di dunia nyata gitu Terus di setiap regionnya gitu juga nanti ada elemen-elemennya sendiri-sendiri gitu Nah untuk yang pertama nanti untuk yang tampilan pas kita masuk itu nanti ada kayak gini Langsung aja kita mulai dulu ya beneran Elemennya nanti disini ada 7 elemen Nanti biasanya untuk simbol-simbolnya akan 7 elemen itu akan muncul pada saat kita Nah ini habis klik nanti loading screennya langsung kita akan dikasih simbol-simbol untuk elemen-elemennya gitu Nanti kita sambil nunggu Oh ya game ini juga itu sebenernya gamenya free-to-play ya beneran Nanti modalnya gajah untuk mendapatkan hero sama weapon Ya itu juga keberuntungan kalian jadi nggak harus bayar Nah ini udah muncul yang pertama ada pyro pyro itu api Hydro itu air Anemo itu angin elektrolistrik Terus dendro itu tumbuhan Ini ada cryo itu es Yang terakhir ada geo Yaitu batu-batuan Itu ada 7 elemennya itu ya minasan Nah untuk elemen ini sendiri Nanti itu berasal dari dewa-dewa yang namanya arcon Arcon Dan nanti arcon itu memberikan kekuatannya yang namanya vision Ya itu ya 7 elemen tadi untuk orang-orang yang terpilih gitu Nah itu yang terpilih itu yang jadi hero-hero kita Nah ini udah mulai masuk nih Disini kita ini adalah hero kemarin dapet bintang 5 Alhamdulillah ini udah aku ngecer udah lama namanya jongri Nah tapi ini nanti kita akan bahas karakter bintang 5 nya yang besok aja yang menasang Untuk yang pertama nanti kita akan bahas karakter-karakter Starter Pack Hari ini kita akan mengenal karakter-karakter Starter Pack Dan belajar bahasa Jepang dari mereka Gitu ya Oke Oke Nanti aku bilang untuk regen-regen nya Nah ini udah terbuka 2 2 regen Kita lihat disini ada yang pertama ada Monstat Monstat itu elemennya Anemo Dewanya itu dewa Anemo nya itu namanya Barbatos Sebentar aku liatin dulu ya Ini aku kumpul lagi di situ Aku jalan dulu aja ya Oke aku jalan Nah misalnya nanti ada patung dewa nya gitu Minasang Dewa yang bertanggung jawab atas region tersebut Nah ini yang apa namanya Bisa teleport Tapi tadi karena deket aku mending jalan aja sambil kalian lihat Tuh pemandang nya tuh bagus banget gitu Karena grafik nya tuh bener-bener Ini tuh kalau Miho itu masalah grafik cerita Alur cerita gitu-gitu tuh Aku dari Honkai Impact tuh udah suka banget gitu Oke Nah ini ada dewa nya itu namanya Barbatos Terus Nah ini juga sendiri Zhongli ini sebenernya juga dia sebenernya Adalah arcon dari Geo nya Minasang Namanya Tapi dia untuk pas jadi arcon itu namanya biasanya Morax atau Rex Lapis Nah ini untuk Monstat itu tadi Jadi elemen nya animo ya Minasang Terus Dia mengambil inspirasi dari yang namanya negara Jerman gitu Monstat itu juga berarti dari bahasa Jerman yang berarti kota bulan atau city of the moon Moon city gitu Monstat Nah Monstat sendiri bahasa Kalau untuk voice line Atau mungkin untuk dub Japanese dub nya Jepang Dub jepang nya itu Bisa diselesaikan Mundo 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 Nah ini Nah kan kayak Eropa-Eropa gitu ya Minasangnya Kalian bisa lihat nih Eropa-Eropa gitu Untuk arsitektur nya Ini ada Apa namanya itu Kincir angin ya Ini Monstat Monstat Terus kita yang kedua nanti Kita akan lebih lanjut mungkin kapan-kapan ya Monstat Itu Yang kedua yang udah-udah Sebelum kita yang region kedua sebenernya ada Tadi sendiri Ini ada bagian dari monster juga Itu namanya Dragon Spine Itu sebuah pegunungan wilayah pegunungan Atau sebuah Apa ya bagian dari monster juga Tapi itu karena kutukan jadi salju gitu Jadi es semuanya jadi dingin gitu Ini yang Dragon Spine Terus Yang kedua ada Liyue Liyue itu Elemennya adalah Jiu Atau batu-batuan gitu Terus Untuk Dewanya itu tadi Rex Lapis Terus dia mengambil Inspirasi dari negara China Nah Untuk Nah Kita nanti Kita lihat dulu ya Bedanya Apa namanya Ini ada setiap Setiap loading screen Itu pakai elemen-elemennya Itu ada Pyro Hydro Animul Elektro Dendro Cryo Sama Jiu Yang palingnya Biasanya Kalau yang jadi meme itu Biasanya Pas Apa namanya Pas loading ini Sampai yang dendro itu Cepet minasan Biasanya Biasanya Terus Di Cryo Sama Di Jiu Agak lama Sesuai dengan Koneksi Kalian Juga Oke Oke Nah Kita sudah sampai Di Liyue Pelabuhan Liyue Itu Arsitekturnya Cina Seperti yang sudah kalian lihat Disini Oke Liyue 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 Oke Ya Nah Terus Nanti Kita yang akan kita bahas dari ini Adalah Empat karakter Yang diberikan Secara gratis Di Storynya Jadi setiap story nanti ada Beberapa karakter yang diberikan gratis Gitu Nah Ini Aku coba party setup dulu ya Aku kenalin dulu Atau kalau enggak Aku karakernya dulu aja deh Ini Yang pertama ada traveler Itu yang tadi ya Atau Main karakter kita Aku kemarin ambilnya yang cewek Terus yang Nanti juga ada Ya Gratis lagi itu Nanti Dapet Gratis dari storynya ada Yang pertama ada Amber Amber Ember Terus ada Keah 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 Terus yang Kempat ada Lisa Lisa Ada Ada Ini sih Enggak tahu buildnya menasang Jadi levelnya masih Levelnya masih Untuk yang gratisan Enggak tahu build kebetulan Jadi levelnya masih Renda-renda semuanya Jangan tahu pakai Sampai bersama sekali Gak tahu pakai Buat Akhir-akhir ini gitu Nah Ini yang Ini kalian nanti akan Dari setiap story Pertama Jadi development Perkembangan storynya Nanti kalian akan dapat Ini Travelernya Yang pertama Karena of course Ini main karakter kita ya Terus nanti ada Amber Apa namanya Pyro Ada Gaya Sama Lisa Nah nanti akan kita bahas Satu-satu Kita akan Ada belajar bahasa Jepang juga Dari karakter-karakter ini Oke Oke Nah Yang pertama Kita akan belajar si Traveler dulu nih Main karakter kita Untuk main karakter kita Tadi kan Apa namanya Aku bilangnya Sebenarnya ada dua ya Ada Pilihannya ada cowok Sama cowok gitu Nah Untuk Kesebutannya Biasanya Itu Orang-orang menyebut dia itu Traveler Bahasa Inggrisnya ya Tapi untuk Bahasa Jepangnya Itu namanya Tabibito 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 gitu Nah Untuk Tabibito itu sebenarnya Mereka juga punya nama Yang Untuk yang Inggrisnya itu ada lumin Cewek itu lumin Atau Terusnya lumining gitu Tapi terus Untuk Apa namanya Untuk Bahasa Jepang Untuk yang Jepangnya Versi Jepangnya Namanya Hotaru Hotaru itu Itu Artinya Itu Ya Menasan Kunang-kunang Hotaru Terus Yang Yang Cewek cowoknya Nanti aku kasih juga Gambarnya Yang kasih cowoknya Itu Namanya Suara 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 itu mungkin Kalian udah tau ya Namanya Suara itu artinya Langi Oke Nah Ini sendiri Dia istimewa minasan Dia bisa mengambil Nanti bisa pinjem gitu Istilahnya pinjem Elemen dari Rejen-rejen Jadi Untuk sekalian ini Kan ada dua region Jadi dia bisa berubah Antara animo Angin Atau Geo batuan gitu Nanti kita akan Belajar juga Bahasa Jepang Dari Untuk Apa namanya Dari Itu nya ya minasan Ada percakapannya Dan disini nanti Ngomong untuk bahasa Jepang Itu nanti Kalian bisa setting nih Setting Kalau mungkin Kalian pengen sambil belajar bahasa Jepang Itu sebenernya untuk Tekstnya nanti ada Tersedia lebih banyak Salah satunya di Indonesia Juga ada Pilihannya jadi bahasa Indonesia Tapi kalau untuk voice over nya Nanti ada empat pilihan Yang pertama ada Inggris Ada Jepang Ada Apa namanya Ada Inggris Ada Jepang Ada China Sama ada Korea Begitu Bentar ya Coba ini aku Cek dulu Nah nanti ada voice line nya Untuk kali ini Kita akan belajar Dari voice line Untuk Jurus Jadi jurus-jurusnya gitu Jurus-jurusnya itu Nanti ada dua Yang pertama Elemental Skill Yang kedua Elemental Burst Elemental Burst Elemental Skill itu Yang Jurus Yang Level 1 lah ya Nanti yang Ultimate nya itu Namanya Elemental Burst Voice over nya Ada pilihannya ada Ada Chinese English Japanese Jepang China Inggris Jepang Sama Korea Ini nanti Kalau Ini bisa dihapus Katanya sih bisa dihapus Ya Jadi manage of voice over Terus bisa ganti Jadi lebih hemat Lebih untuk manage Apa namanya Storage Atau penyimpanan kalian Kalau untuk Yang game language Ada banyak pilihannya Nah aku nanti pilih Inggris Gitu Oke 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 Jadi gitu ya Ini nanti kebetulan Yang diculik Dia sedang Berpetualang gitu Untuk mencari Tem Apa namanya Kembaranya Nah Terus Nanti kita akan Lihat untuk Jurusnya ya Kita cek dulu Sebenernya ini Disini juga ada sih Post overnya gitu Ini Paimon Paimon itu kayak Semacam Asisten kita Dalam berpetualang gitu Terus Untuk Traveler ini emang Agak Jarang banget Pake first over ya Menasa Jadi Tapi untuk yang elemental Jadi untuk yang elemental Kalau untuk Jarang banget Kalau Biasanya kalau karakter lain itu Ada semacam Dialognya gitu Tapi kalau dia itu Cuma Cuma Tulisan aja Karena itu seolah kita yang main Sebagai dia gitu Coba ini yang Itu ya Elemental skillnya dulu ya Oh iya aku main ini Pake PC ya Menasan Kok gak ngomong ya Betul Oke menasan Sorry Tadi Ada sedikit gaguan Koneksi Terus ini Kita coba ya Voicenya ya Ternyata aku salah minasan tadi Nah untuk voicenya yang pertama Itu waktu ngumpulin yang skill yang pertama Itu ada ini Ya Kadang cuma Ya Ya Terus Nanti ada Kose Kose Nah ini yang keluar pertama Kose Kose itu Artinya Adalah mengeras Mengeras lah gitu Kose dari kata a A Iternyata Koke Kaze Terus Ada lagi yang pasti Yang lain Ada tidak bunyi lagi kita coba lagi ya watch the watch the watch the dengar ya nanti kasih audio yang lebih bagus ya watch the watch the itu jadi artinya apa namanya artinya jatuh jatuh watch the jatuh lah gitu kan setelah ini akan kayak jatuhin ini ya batu gede ini ya Nah itu jadi untuk jadi untuk dari yang traveler ini kita bisa dapet dua-dua voice line nih dari dua bahasa Jepang yang pertama tadi kose atau kokasuru tadi yang mengeras batu yang mengeras bukan yang lain yang mengeras terus yang kedua yang kedua ada aja watch the tapi yang versi ini kan versi cewek terus yang versi cowok nanti aku kasih footage nya juga yang versi cowok itu ada dia banyak Oh ciro-ciro itu sama ya sebenarnya cuma itu lho kalau ciro lebih lebih apa lebih kasar gitu ya Oh ciro gitu terus kita cek ini tadi aku juga karena nah untuk putihnya putih itu kan harus mempunyai partikel-partikel elemen gitu ya tadi aku udah ngumpulin juga ini udah terkumpul kayaknya sih kalau untuk yang traveler yang versi Gio ini enggak ada soalnya cuma cuma ngeluarin kayak adlib aja iya 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 atau kayak gitu coba cek ya kita coba ada ternyata tapi aku tidak tahu itu apa ya furweru furweru itu artinya adalah berguncang sorry sorry furweru nah ini kan dia kan cuman Gio ya nah ini kita mumpung kita ada di jadi tadi ada dapet tiga berarti ya yang kocite yang artinya jatuh terus kemudian ada juga tadi kocite sama kose 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 yang mengeras terus yang pas elemental bersih yang ultinya itu pakenya furweru atau bergetar berguncang gitu oke itu itu yang benar-benar sayang untuk yang traveler itu tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati